Memiliki satu bagian dari sejarah rock and roll sangatlah mungkin, karena gitar pertama Les Paul dijadwalkan untuk dilelang. 19 Februari, Gunsey di New York akan menjual alat musik yang tidak ternilai harganya, yang dikenal sebagai Black Beauty. Ini adalah gitar pertama Les Paul, dibuat oleh Paul Les Paul, yang menciptakan ribuan dan ribuan alat musik yang membawa nama itu dan menyerupai alat musik ini. Digunakan oleh semua orang yang suka bermain di kamar tidur ataupun penghibur terkemuka dalam abad terakhir ini. Gitar yang dibuat oleh Paul bersama dengan Gibson memakan waktu dua tahun. Pelelangan acara yang sulit diprediksi dan seperti yang Anda bilang, saya telah melakukannya lama, jadi saya tahu apa yang akan saya bawa. Saya tahu bahwa saya tidak tahu, karena tidak ada presenden ke arah itu. Jika ini adalah yang ketiga atau keempat atau kelima, dan yang pertama dan kedua telah dijual, maka Anda dapat berkata, sebelumnya yang ini dijual seharga X, tapi kasus ini bukan seperti ini. Jadi semua orang memperkirakan. Setelah Paul menyempurnakan alat musik ini, dikenal sebagai gitar keramat. Dikenal sebagai Black Beauty, dikirim kepadanya tahun 1954. Mulanya memiliki perangkat yang berbeda, lampiran yang berbeda, pickguard kelihatan berbeda, tetapi melalui 20 tahun terus berkembang karena dia selalu bereksperimen untuk mendapat suara baru dan kegemberaan maksimal atas apa yang diciptakan. Suara elektrik yang banyak dinyatakan sebagai akar dari rock and roll. Tanpa alat musik ini, tidak akan ada rock and roll masa kini. Ini sangat penting. Etinger berkata, meski alat musik ini tidak membawa fitur langka atau mahal, sejarah di belakang gitar ini membuatnya sangat spesial. Apakah ini gitar tercantik yang pernah dibuat? Mungkin tidak. Apakah kayunya lebih baik daripada kayu yang Anda dapatkan di tuku gitar saat ini? Mungkin tidak. Tetapi bukan itu yang menentukan. Ini mengenai usaha pionir yang membuat perubahan, yang merubah dunia musik. Termasuk dalam 15 barang yang dijual adalah gitar prototip Chet Atkin yang dibuat bersama Paul. Barang kecil termasuk perangkat studio Paul, nota tulis tangan Paul, dan mikrofon.